Pameran senjata tradisional 2018 resmi dibuka di Kota Padang di Museum Aditya Warman oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pameran ini diikuti oleh 8 perwakilan museum di Sumatera dengan memajang 72 jenis koleksi senjata tradisional berusia ratusan tahun. Kegitan pameran senjata tradisional sesumatera yang digelar di Museum Aditya Warman Kota Padang ini mengangkat tema Mendalami Budaya Memaknai Simbol Leluhur. Kegitan ini diolah dengan pemberian cindera mata kepada 8 orang perwakilan museum dari berbagai provinsi di Sumatera oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar dan Kepala Museum. Yang dilanjutkan dengan penguntingan pita pembukaan pameran sesumatera senjata tradisional. Semua senjata dipamerkan mulai dari senjata tradisional berusia 150 tahun hingga 200 tahun dipajang di museum ini lengkap dengan data dan keterangannya. Sehingga membuat seceblah pengunjung bisa memahami identitas dari senjata tersebut serta bisa menambah pengetahuan akan sejarah warisan budaya yang ada di Pulau Sumatera. Dalam pameran ini sebanyak 72 koleksi senjata tradisional dipajang di museum ini. Setelah koleksi berasal dari 8 museum yang ada di Sumatera. Diharapkan pameran ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang salah satu warisan turun-temurun yang kaya dengan nilai sejarah budaya dan estetika. Setelah itu juga diharapkan agar gereja ini dapat memberikan pemahaman perspektif bagi masyarakat, di mana Sumatera pernah mencapai kejayaan pada masanya. Banyak yang belum diketahui oleh masyarakat lain, jadi ini bisa menjadi tempat pelajaran pameran. Yang paling menarik bagi Mbak Bila apa? Selalu dibanggang ada tanda pelukir, bisa menarikkan penampiannya, dan ini bisa bagus. Pikir kita dalam bulan ini adalah sebanyak mungkin memberikan informasi secara meneluruh dari seluruh lapisan, dari TKSD, CMPSMA, dan seluruh Travel Hero yang ada, menjadikan museum ini salah satu destinasi wisata. Yang kedua, bagaimana membangun pemahaman ke musik itu ke tempat yang menjenuhkan. Itu tempat yang cukup mengasihkan untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui dengan sebuah, mereka menjadi lebih cerdas dan terbentengi karakter budaya kita dari pemahaman-pemahaman globalisasi, dari arus dari dunia luar, dan itu anak-anak generasi bangsa. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan. Terima kasih.